Hezbollah membalas serangan Israel pada hari Jumaat 4 Oktober 2024. Bentrokan di sebuah desa perbatasan di Lebanon Selatan mencatat korban tambahan tipidah pasukan Israel. Hezbollah mengatakan lebih dari 20 tentara elit Israel tewas dan terluka setelah roket mereka menghantam sebuah tank dan pos militer di dekat perbatasan. Rentetan roket Hezbollah juga menyasar pinggiran Haifa dan posisi artileri dekat Kiryatsmona. Beberapa posisi Israel lainnya juga terkena rentetan roket Hezbollah. Di antaranya Uwe Shad Al-Alam di perbukitan Kafir Suba yang diduduki serta pasukan militer di Karmil dan Sasa. Tak hanya roket, Hezbollah juga meluncurkan bom yang menyasar pangkalan Nava dan pertemuan tentara di dekat pos Al-Baghdadi di Israel Utara. Beberapa prajurit Israel menyerbu Lebanon hanya untuk kepentingan foto yang diminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka berhenti hanya beberapa meter dari perbatasan. Kemudian mereka mengambil foto di desa perbatasan dan setelahnya mereka bergegas kembali. Menurut pernyataannya dikeluarkan oleh seorang perwira lapangan di ruang operasi Hezbollah, IDF membayar mahal atas tindakan berisiko yang diminta Netanyahu ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.